Seorang bandar pil ekstasi ineks spesialis peredaran di tempat hiburan malam kota Surabaya, berhasil dibekuk anggota Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Jatim. Tersangka berinisial is, ia berhasil dibekuk oleh petugas saat mengedarkan pil haram tersebut di sebuah tempat hiburan berlokasi di Jalan Kenjeran, Tambak Sari, Surabaya, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. 20 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di salah satu klub malam di Jalan Kenjeran, nomor 143, Tambak Sari, Kota Surabaya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, di sana dijabatkan informasi adanya peredaran raskobak, sehingga setelah dilakukan serangkaian tindakan kepolisian oleh Subdit 3 Reskoba Polda Jawa Timur, ditemukan lima orang tersangka waktu itu ya, waktu itu ya, pada saat penangkapan kita mengamankan ya, sepertinya belum tersangka waktu itu ya, mengamankan lima orang terduga, ini baru terduga waktu itu ya, terduga pengguna narkoba. Kemudian setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, ya, dari lima orang yang diamankan tersebut, yang berinisial IS, AM, SA, CA, dan DZ. Ya, jadi lima orang itu kemudian kita bawa ke Makonda Jawa Timur, ditresporba Polda Jawa Timur, kemudian dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa dari lima tersangka tersebut, ya, satu orang merupakan pengedar, ya, satu orang merupakan pengedar, kemudian atas nama IS, ya, pengedar ini atas nama IS, kemudian ada juga pengguna satu orang, nah ini perlu kita sampaikan ya, penggunanya satu orang atas nama AM, ya. Kemudian yang lainnya, SA, CA, DZ ini tidak ditemukan adanya bukti penggunaan narkoba. Ini tolong dipahami. Terima kasih.